Pemerintah Kabupaten, Pemkap Pamekasan, Madura, memberikan jaminan kecelakaan kerja hingga jaminan kematian kepada ribuan guru ngaji mulai tahun 2023. Ada dua jaminan bagi para guru ngaji yang akan diberikan Pemkap Pamekasan yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, yaitu jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja dengan uang yang akan diterima sebesar 42 juta rupiah. Sementara guru ngaji yang meninggal dunia lantaran kecelakaan kerja akan menerima hingga 70 juta rupiah. Tidak hanya itu, dua anak mereka akan mendapat beasiswa mulai SD hingga perguruan tinggi dengan nominal uang yang akan diterimanya sebesar 134 juta rupiah. Bagi guru ngaji yang kecelakaan kerja dan membutuhkan perawatan intensif di rumah sakit semua biayanya akan ditanggung tanpa batas nominal. Launching program tersebut berlangsung di Mandapa Agung Ronggo Sukowati Pamekasan. Dihadiri Wakil Bupati Pamekasan, Fatah Jasin, PJ Sekda, Nurul Widya Stuti, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Hadi Purnomo. Serta camat dari 13 kecamatan, perwakilan guru ngaji dari 13 kecamatan, serta beberapa pejabat di lingkungan Pemkap Pamekasan. Terdapat 4.000 guru ngaji yang saat ini mendapat fasilitas tersebut dari Pemkap Pamekasan. Dan akan terus berupaya agar semua guru ngaji yang mencapai sekitar 6.000 orang di 13 kecamatan mendapat fasilitas yang sama. Fasilitas tersebut merupakan kepedulian Bupati Pamekasan, Badrut Tamam kepada guru ngaji selain insentif yang telah diterimanya. Hal itu sesuai dengan visi misi Bupati Badrut Tamam selama kepemimpinannya, yakni mensejahterakan masyarakat dari bawah, merata dan berkeadilan. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi, agar selalu mendapat info dan konten menarik dari channel ini.